Vilkada sudah dekat, siapakah tokoh yang tepat untuk menjadi Gubernur Lampung? Pertama, Herman Hasanusi atau yang dikenal Herman HN. Berkat sejumlah gebrakan selama dua periode, menjadi wali kota dan memimpin iku kota dari Provinsi Lampung, pemerintah kota Bandar Lampung berhasil memecahkan rekor Indonesia dan rekor dunia dalam Lomba Mural 8 Flyover. Wajar saja jika Herman HN dijuluki Bapak Pembangunan. Kedua, Muhammad Ridho Fikardo, Gubernur Lampung pada periode 2014-2019. Dia menjadi Gubernur pada usia 34 tahun dan termasuk Gubernur termuda di Indonesia. Tidak kalah dengan Herman HN, Sektor pembangunan infrastruktur seperti jalan telah mengalami peningkatan yang signifikan dari 62 persen.